Intro Selamat berjumpa dalam serial Inspirasi Keluarga Bahagia Nah kali ini tema yang saya mau bahas adalah mengenai pernikahan Menjadi teman hidup dan bukan sekedar teman tidur Seru nih Kenapa? Karena banyak pernikahan kadang-kadang ketika sudah berlangsung gitu ya Pergi main sama teman Pergi dagang sama teman Olahraga sama teman Bukan pasangan gitu sama teman yang lain gitu kan Lalu pergi kuliner sama teman Lalu istri tinggal teman tidur Nah itu namanya kualitas pernikahannya Maaf nih gitu ya rendah banget gitu Jadi harusnya suami istri itu teman hidup Namanya hidup itu ya olahraga Ya main Ya jalan-jalan Ya kuliner Olahraga Melakukan hobinya Sehingga akhirnya suami istri bisa akrab seperti teman Dan dalam keakrapan ini Maka kebahagiaan Termasuk kebahagiaan seksual Dalam hubungan suami istri Juga jauh lebih luar biasa Tapi tanpa keakrapan Itu bukan teman Lalu apa dong? Ya musuh Nah jangan sampai suami istri itu menjadi musuh Di dalam selimut Tips hari ini saya ambil dari hasil perbincangan saya Dengan Pak Himawan dan Bu Krishna Dewi Dari Family First Indonesia Nah apa yang membuat suami istri bisa menjadi teman hidup Dan tidak sekedar teman tidur Nah ya maka harus bidang-bidang kehidupan ini Dicari sebanyak mungkin yang bisa bersama-sama Misalnya olahraga Ya Pak beda Pak saya tenus dia renang Nah sama juga istri saya suka berendang Saya suka sepeda Tidak pernah ketemu Tapi akhirnya kita menemukan Karena memang kita cari Gimana kalau kita ini olahraga Ada yang sama Misalnya jalan kaki Wah dia setuju Karena jalan kaki bagus buat kesehatan Kita mulai jalan kaki hampir tiap hari Selama saya tidak traveling Kami tiap hari kami jalan kaki bersama-sama Wah istri saya menjadi teman olahraga saya Lalu saya sering mengajak dia sekarang Untuk pergi talk show, seminar, ceramah Jadi pembicara berdua Wah menjadi teman sosial Untuk sama-sama teman pembicara Nah ini makin banyak bidang kehidupannya Hubungannya makin erat menjadi teman hidup Menjadi teman hidup ya Bukan musuh Karena itu supaya jadi teman Ya jangan jadi musuh Kenapa jadi musuh? Karena selalu bertengkar Maka jangan selalu bertengkar Tapi gimana gak bertengkar Pak? Perbedaannya banyak banget Nah maka perbedaan ini perlu disandingkan Jangan dibenturkan Contoh saya ini orangnya optimis Mau dagang ini, mau usaha ini, mau usaha itu Istri saya pesimis Nah kami tidak benturkan antara optimis dan pesimis Tapi kami sandingkan menjadi optimis dan hati-hati Karena terbukti kalau saya gak hati-hati Kecep, berluas, rugi, salah Maka saya memandang istri saya itu teman hidup saya Kongsi saya Yang menyelamatkan saya dari kebangkrutan, dari kesalahan Maka kalau saya punya ide Wah cari teman dulu nih, siapa? Istri Itu ya kan? Eh kalau saya usaha ini gimana? Kalau saya ini, jangan, nanti begitu Kenapa jangan? Karena begini Tapi saya dengar Karena saya tahu Waktu dia bilang jangan Itu karena dia mencintai saya Waktu dia bilang jangan Itu demi kebaikan Karena saya temannya dia Akhirnya kami berteman Di dalam perbedaan Nah perbedaan ini Kami kelola Menjadi kelengkapan Yang saling melengkapi Saling menyelamatkan Saling menjagai Dan kami menjadi teman Bukan musuh Di dalam kehidupan ini Menjadi teman hidup Dan bukan teman tidur Teman hidup itu Ya harus yang menyenangkan Ya kalau enggak Misalnya Pergi kemana? Belok kiri kanan Berantem Makan di mana? Rebutan lagi Berantem lagi Sudah makan aja Enak sana Enak sini Itu bukan teman hidup Itu teman berantem Teman bertengkar Menjadi orang yang menyenangkan Setiap keadaan Disingkapi dengan kelola itu tertawa Ya macet Bener kamu deh Nah itu malah kalau perlu Jangan menyalakan Jadi waktu dia bilang Ah enggak apa-apa Sama juga San juga macet Jadi waktu dia bilang Bener kamu Kita enggak nyalain dia Kamu setelah Enggak Sama sana juga macet juga kok Itu akhirnya teman yang menyenangkan Nah kalau kita menjadi teman yang menyenangkan Maka dia akan mengajak kita Tapi kalau kemana pergi berantem Enakkan pergi sendiri Sama teman gitu kan Kalau kita menjadi teman yang menyenangkan Maka pasangan akan mengajak kita Atau kita akan mengajak pasangan Nah akhirnya kan kita menjadi teman hidup Bukan sekedar teman hidup Bukan sekedar teman tidur gitu Nah mari kita belajar menjadi orang yang menyenangkan Bagi pasangan kita Dan menikmati pernikahan yang bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya